Penurunan BI rate diputuskan Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur hari Kamis pekan ini. Keputusan itu diambil karena stabilitas makroekonomi terus berlanjut dan penundaan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis point menjadi 6,5 persen. Deposit facility juga turun 25 basis point menjadi 4,5 persen. Dan lending facility turun 25 basis point menjadi 7,0 persen berlaku mulai 17 Juni 2016. BI 7 Day Repo Rate mengalami penurunan yang sama 25 basis point menjadi 5,25 persen. Dengan begitu struktur operasi moneter BI untuk 7 hari sebesar 5,25 persen. 2 minggu sebesar 5,45 persen. 1 bulan sebesar 5,7 persen. 3 bulan sebesar 6,10 persen. 6 bulan 6,30 persen. 9 bulan 6,4 persen. Dan 12 bulan 6,50 persen. Direktur eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Sagara mengatakan, pemulihan ekonomi global berlangsung lambat dan tidak merata. Risiko pasar keuangan global sedikit meredah karena ekonomi Amerika Serikat belum terlalu menguat. Di antaranya disebabkan investasi non-residensial yang masih lambat. Kondisi global juga Eropa dibayangi referendum Brexit. Sedangkan Jepang juga masih lemah karena ekspornya turun dan deflasi meningkat serta Tiongkok masih tertekan. RDG Bank Indonesia pada 15-16 Juni 2016 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,50 persen dengan suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,50 persen dan lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 7,0 persen. Bank Indonesia meyakini bahwa pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial akan memperkuat kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan stimulus pertumbuhan dan percepatan implementasi reformasi struktural.